Intro Yo halo guys kembali lagi di channel Arza Ekayuna Oke kali ini gue bakal bahas alur cerita game lagi Dan kali ini gue buat alur cerita untuk game Devil May Cry keempat Jadi urutan alur cerita Devil May Cry itu Awalnya dimulai dari Devil May Cry ketiga yang rilis pada tanggal 17 Februari 2005 Berlanjut ke Devil May Cry pertama yang rilis pada tanggal 23 Agustus 2001 Lanjut lagi ceritanya ke Devil May Cry keempat yang rilis pada tanggal 31 Januari 2008 Dan terakhir Devil May Cry kedua yang dirilis pada tanggal 25 Januari 2003 Itulah tadi urutan cerita game Devil May Cry Untuk yang Devil May Cry reboot itu tidak termasuk ke dalam cerita Devil May Cry yang biasa Soalnya itu kayak beda developer gitu Dan setelah Devil May Cry kedua, ceritanya mungkin akan berlanjut ke ceritanya Devil May Cry kelima Yang akan dirilis nanti di tahun 2019 ini Dan kali ini gue hanya fokus buat bahas alur ceritanya di Devil May Cry yang keempat Yang disini kita hanya akan memainkan 2 karakter menunggu nya Yaitu Nero dan Dante Yang tujuan si Nero ini buat ngelindungin seorang gadis yang bernama Kyrie Tapi sebelum gue bahas alur ceritanya Ada baiknya kalian klik tombol subscribe Supaya gue terus semangat untuk buat video alur cerita game yang lainnya So guys, tanpa bahasa basi lagi langsung aja kita bahas alur cerita di Devil May Cry yang keempatnya Oke, awal cerita dimulai dari si Kyrie yang lagi konser pengunjaan di sebuah tempat yang pastinya tempat pengunjaan juga Disitu Nero datang terlambat karena ada beberapa iblis yang ngelangin tuh si Nero Oh iya, si Nero ini sebenarnya adalah anaknya Spirgel dan dibersarakan oleh kelompok yang dinamakan The Order of Swords Yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Sengtus Yang awalnya kelompok ini adalah kelompok yang bertujuan untuk melindungi dunia dari iblis Tapi sebenarnya itu adalah modusnya saja Tujuan sebenarnya adalah memuasai dunia dengan The Sepior Dan disini Dante bertujuan untuk menghancurkan The Sepior Oke, kembali ke luar cerita Selagi si Sengtus pidato, Nero dengan sekiap barukannya merasa bosan dan ingin keluar dari tempat itu Tapi sebelum si Nero keluar, si Dante datang dan membunuh si Sengtus Demi melindungi si Kyrie, si Nero dengan badasnya menendang wajah si Dante dan meminta si Kyrie dan kakannya si Kyrie yang bernama Credo untuk pergi Credo juga meminta Nero untuk menahan si Dante dan dia akan pergi meminta bantuan Disitu mereka ribut Nero pun mengeluarkan seluruh kemampuannya termasukkan iblisnya Dan dia pun merasa telah mengalahkan si Dante dengan menemparkan dan menusuk Dante dengan pedangnya sendiri Tapi disitu Dante bangkit dan Nero pun terkejut dengan berkata bahwa Dante bukan manusia Disitu pun Dante berkata bahwa dia, Nero dan beberapa iblis yang sudah mati adalah sama dan Dante juga berkata bahwa Nero berbeda dengan yang lain Disitu Dante pergi dan setelah beberapa saat, Nero, Kyrie dan Credo berbincang terjadilah guncangan Mereka pun memerikasanya keluar Mereka terkejut, ternyata para iblis keluar dari neraka melalui gerbang neraka Nero pun menyuruh Kyrie dan kakannya pergi dan bilang bahwa dia akan menanggani ini Setelah itu, Nero pergi mengajak Dante untuk menanyakan alasannya mengapa membunuh si Sengtus Di perjalanan, Nero bertemu dengan iblis api yang bernama Berial dan mengaku dia adalah penguasa api neraka Disitu pun mereka ribut Tetapi, Nero berhasil mengalahkannya dan Berial pun kembali ke neraka melalui gerbang neraka Di perjalanan menuju sebuah kastil juga, Nero bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Gloria Yang mengakunya dia adalah orang baru di The Order Tapi setelah itu, Nero pergi dan Gloria pun pergi Setelah di dalam kastil, Nero bertemu dengan iblis yang berwujud seperti kodok Disitu mereka ribut Tapi, setelah itu, Nero mengalahkannya dan iblis tadi bilang bahwa saudara-saudaranya akan datang dari gerbang neraka Hampir saja mereka keluar, tapi Nero berhasil menutup gerbang neraka dengan tempat waktu Di lain tempat, Sengtus kembali hidup dibantu oleh Credo Disitu juga datang si Agnus seorang peneliti Agnus terlihat kesal karena Credo telah mengirim Nero untuk mencari Dante Agnus bilang, kalau Credo menyuruh Nero, dia bisa menemukan abu laratoriumnya Credo pun bilang bahwa prioritasnya adalah menemukan Dante Dan Sengtus pun meminta Credo mengumpulkan semua orang untuk membahas masalah ini Setelah itu, Nero pun telah menemukan laboratoriumnya si Agnus Dan melihat bidang hemato yang patah Disitu juga Nero bertemu dengan Agnus Dan Nero pun ribut dengannya karena Agnus menginginkan tangan iblisnya Nero Dalam keadaan yang terpojok, kekuatan dari tangan iblisnya Nero pun bangkit Dan telah mempersatukan bidang hemato yang telah patah Agnus pun terkejut dalam wujud iblisnya pun dia keburu dari situ Setelah itu, Nero mendapatkan pedang hematonya Dan pergi menuju ke markas pusat The Order of Swords Karena Nero berpikir mungkin Credo sudah mengetahui sesuatu Di perjalanan, Nero bertemu Dante kembali tapi hanya sebentar Di lain tempat juga, Credo telah mengumpulkan orang-orang The Order Dan disitu Agnus marah-marah terhadap Credo Karena Agnus kaget bahwa Nero memiliki kekuatan iblis Sengtus pun menyuruh Credo untuk menangkap Nero dan membawa pedang hematonya hemato kembali Untuk penangkapan si Dante, mereka menyerahkan tugasnya kepada si Gloria Kembali ke si Nero Dia bertemu dengan iblis yang berbentuk manusia Tetapi kebawahannya seperti tanaman gitu Disitu mereka ribut dan Nero pun berhasil mengarahkannya Tapi iblis tersebut kabur kembali melalui gerbang neraka Setelah itu, Nero telah sampai di markas The Order Tapi pada saat Nero menginjakan kakinya disana Dia bertemu dengan Credo kekanya Kairi Karena permintaan dari Sengtus untuk menangkap Nero dan membalikkan pedang hemato Credo berubah menjadi iblis dan mereka ribut disitu Setelah itu, Nero berhasil menjatuhkan Credo Tapi Kairi datang dengan kesalahpahamannya karena melihat Nero menghajar kakaknya Si Agnus pun juga datang dan membunuhi si Kairi Kemudian Agnus juga menculik si Kairi Si Nero pun pergi buat ngejar si Kairi Tapi setelah bertemu dengan Agnus kembali dan ribut disana Kali ini Nero kalah dan gagal menyelamatkan Kairi Karena Nero pantang menyerah, dia kembali mengejar Kairi Tapi di perjalanan, dia kembali bertemu si Dante Dante menginginkan pedang hemato Tapi Nero tidak akan membelikannya dengan mudah Disitu mereka ribut dan Nero pun kalah dengan sangat mudah oleh Dante Dan Dante bilang bahwa yang bisa mengendalikan pedang itu dengan sempurna adalah seseorang yang membagian dari keluarganya Yang jelas Nero bisa mengendalikannya dengan sempurna karena Nero adalah anaknya si Pergil Kakannya Dante Karena Nero bisa mengendalikannya dan Nero pun membutuhkan benang tersebut Dante mengurungkan niatnya untuk mengambil benang tersebut dan Nero pun pergi Setelah itu, Nero bertemu dengan Sentus dan situ mereka ribut Tapi si Nero kalah dan si Kredo datang dengan amarahnya kepada Sentus Karena adiknya sudah dijadikan umpan tetapi dia mati terus berang hemato oleh Sentus Dan Nero pun dimasukkan ke dalam patung di Sepior Disitu player berganti karakter dan sekarang memuinkan si Dante untuk menghentikan The Sepior The Sepior yang telah bangkit dan nipis-nipis lainnya yang datang ke kota untuk menghancurkan dan memasai dunia manusia Dante disitu langsung pergi ke kota kembali dengan tantangan yang sangat berbahaya Tapi Dante menikmati perjalanannya Setelah sampai di kota, Dante bertemu dengan si Agnus dan Dante berhasil membunuh si Agnus dengan cara menembak kepalanya dengan pistolnya Setelah itu Dante beri ke ruang bawah tanah yang ada di gereja untuk mengambil pedang yang waktu kembali Kemudian Dante menghancurkan gerbang iblis dengan pedang hemato Disitu Tris datang, oh iya jadi yang tadi jadi si Gloria itu adalah si Tris yang lagi nyemar Tris menawarkan bantuannya kepada Dante untuk melawan The Sepior Tapi Dante menirunya untuk bantu yang lain saja Dante pun pergi melawan The Sepior Tapi setelah Dante berusaha mengalahkan The Sepior Patung tersebut terniat tidak mau mati dan Dante pun melemparkan pedangnya moto ke banan Nero yang tersadarkan diri di dalam The Sepior Dante pun bangkit dan pergi untuk menghentikan semua kekacauan ini Dante pun bilang bahwa akan mengurus yang di luar Setelah itu Nero berhasil menuhi si Sentus yang mengendalikan The Sepior Dan si Sentus bilang sebenarnya tadinya dia akan menggunakan Dante untuk memangkitkan The Sepior Tapi karena Kyrie juga pantas untuk ditebalkan jadi dia lebih memilih Kyrie Disitu pun Nero ribut dengan Sentus yang sudah menjadi iblis Nero berhasil mengalahkannya dengan Nyemato Dan si Sentus menyalahkan Separna karena tidak memberikannya kekuatan Tapi disitu Nero menjawab bahwa Separna mempunyai hati tidak seperti Sentus Setelah itu Nero berhasil mengalahkannya dan menyelamatkan si Kyrie Mereka keluar dari dalam patung The Sepior Tetapi patung tersebut belum menyerah dan terus menyerang Dante bilang akan mengurusnya Tapi Nero juga bilang dibiar dia yang mengakhiri semua ini dengan tangannya sendiri Setelah itu Nero mengajar The Sepior Dan akhirnya berhenti menyerang dan mati di tangan iblisnya Nero Kemudian Dante mengucapkan salam selamat tinggal kepada Nero Dan memberikan pedang Nyemato sebagai tanda perpisahan Disitu Nero menanyakan Nero apakah mereka bisa bertemu lagi Tapi Dante tidak menjawab dan ceritanya selesai dengan happy ending Oke guys, video alur ceritanya cukup sampai disini dulu Dan buat yang pengen ngasih request video alur cerita game lainnya Bisa tulis di kolom komentar Mohon maaf kalau ada kesalahan karena manusia gak ada yang sempurna Thanks buat yang udah nonton video ini See you next video and bye bye